kepada seluruh mahasiswa program studi S1 Teknik Komputer dan juga mahasiswa Fokultas Teknik Elektro. Alhamdulillah di kesempatan siang ini kita akan mendengarkan sharing dari salah satu alumni kita, alumni Com University yang sudah sukses mengembangkan kompetensi teknisnya. Di bidang IT. Sedikit tentang Mas Wirawan, beliau ini dua tahun di bawah saya, di komunitas dan juga lomba-lomba di mahasiswa seperti Imaging Cup dan lain-lain. Mas Wirawan ini dulu termasuk yang sangat aktif di lab dan banyak mengembangkan berbagai produk. Suara saya jelas nggak, Mas Wirawan? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Oke. Saat ini Mas Wirawan sudah bergelut di bidang startup dengan perusahaannya namanya data jasa dan berfokus pada bidang pengembangan dan IoT dan seterusnya. Nah, terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi ini sebenarnya menjawab kegundahan banyak pihak. Saya sering dikomplain oleh dosen, terutama dosen-dosen pengajar pemrograman. Bahasanya B5 mahasiswa sekarang yang cenderung tidak mengerti kode yang dia buat. Ada yang copy-paste dari GitHub, ada yang copy-paste dari tutorial, sampel. Sebenarnya hal tersebut tidak masalah ya selama kitanya mengerti apa yang kita copy-paste. Beberapa waktu lalu juga kejadian, di tingkat 1 ada yang copas berjamaah. Dan bahkan sampai ke nama variabelnya pun sama ya. Padahal bukan hal yang sulit mengganti nama variabel. Jadi ini kekhawatiran-kekhawatiran. Karena kalau tidak dibenerin dari sejak dini, takutnya kebawa sampai nanti di dunia kerja. Karena yang namanya kode yang bagus seperti apa sih, itu juga akan membedakan kualitas kita dengan programmer atau developer lain. Makanya Mas Wirawani ngusulin kita belajar namanya clean code. Kode yang bersih itu seperti apa. Hari ini kita akan mendengar, mumpung mayoritas di sini adalah mahasiswa tingkat 4 yang bentar lagi akan terjun ke dunia kerja. Jadi kalian itu harus tahu bahwasannya di dunia kerja nanti clean code ini akan membantu karir juga ke depannya. Dan tekniknya seperti apa, kita akan mendengarkan paparannya dari Mas Wirawan hari ini. Kalau dari mahasiswa yang ini, teknik komputer itu berapa persen programming? Oke, jadi kalau sebenarnya kita lihat dari kurikulum, programming itu dalam hal ini kita sekarang ngarahinnya ke front end, back end, dan juga embedded. Nah, cuman karena banyaknya permintaan dan juga variabel industri sekarang luar biasa, akhirnya kita di kurikulum baru menambahkan dua kompetensi lagi yaitu mobile apps dan cloud computing. Mau nggak mau kalau bicara itu kan juga harus ada coding juga kan? Meskipun kompetensi jaringan juga kita ada juga, tapi lebih banyak di tadi ya, embedded dan juga pengembangan sistem informasi, jadi gitu lah. Karena teknik komputer ini memang ciri hasil utamanya kita arahin di embedded sama mobile sih, ke depannya gitu. Oke. Konsep acara kita hari ini, satu jam presentasi dari Mas Wirawan ya, dan sisanya tanya-jawab ya. Oke, nanti mungkin nggak akan nyampe satu jam sih sisanya, biar boleh diskusi. Diskusi aja ya, siap. Jangan lupa, mahasiswa, seperti biasa tugas mingguan ya, kita harus kumpulkan setelah acara hari ini, maksimal nanti malam jam 9, mohon disimak baik-baik, dan dibuat resume dari apa yang dipaparkan oleh Mas Wirawan. Oke, baik. Itu saja mungkin intro dari saya, waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan ke Mas Wirawan. Silahkan Mas. Oke, ntar ya. Aku coba share screen aja nih. Kalau ini kelihatan, screen saya. Kelihatan. Oke, udah full screen ya? Iya. Hari ini saya mau bicara tentang gimana cara penulisan kode yang elegan dan bersih untuk standar industri, jadi lebih ke arah tips untuk menulis kode. Karena selama ini, dari pengalaman saya juga, di perusahaan saya saat ini juga kita ketemu lulusan dari berbagai universitas first tier di Indonesia, tier one ya. Jadi karyawan di Data Cakra itu lulusan ITB, UI, ITS, UGM, dan Telkom kebanyakan. Dan kita juga melihat, even di kampus-kampus yang levelnya dibilang terbaik-terbaik di Indonesia ini pun, penulisan kode yang bersih itu masih jarang. Jadi rata-rata mereka masih belum fokus di hal-hal seperti ini. Nah, hari ini aku mau coba cover dikit tentang gimana sih itu standarnya. Jadi nanti kita akan bicara tentang globalnya gimana. Terus kemudian sedikit ke hal teknis ya. Mungkin kalau teknis selalu dalam juga nggak akan sempat. Jadi lebih ke arah nge-sampling beberapa kasus. Terus kemudian dari situ seharusnya kalian bisa ekstrapolasi sendiri dari kasus yang diberikan dengan common sense untuk pengembangan lebih lanjut. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Wirawan Winarto. Saya adalah CEO di Data Cakra. Sebelum di Data Cakra, saya mengawali karir lulus dari Telkom. Itu kerja di Microsoft sebagai software engineer di Microsoft. kebetulan posisi software engineer-nya itu client-facing. Jadi bukan engineer yang kerja di belakang, tapi engineer yang kerjanya di depan. Ngadepin klien, terus kemudian misalnya saya harus ke Pertamina, ke Freeport, ke Tambang Batubara di Adaro, kemudian juga ke Bank Indonesia, Bank BCA, dan seterusnya menanyakan masalahnya apa sih di klien itu. Terus kemudian dari teknologi-teknologi Microsoft, apa yang bisa dilakukan untuk membantu. Saya dulu coding awal pakai .NET. Kemudian setelah dari Microsoft, saya pindah ke Samsung, jadi kepala tim, dan kemudian pindah juga ke Intel berikutnya, lagi-lagi kepala tim engineering. Tapi setelah tiga kali pindah dari perusahaan-perusahaan besar, saya merasa kayaknya kok di perusahaan besar muter-muter aja. Jadi keluar dan bikin perusahaan sendiri, yaitu Data Cakra, yang mana ini perusahaan industri 4.0. Jadi Data Cakra ini lebih banyak fokus di bidang automation, dan monitoring, berkait untuk industri manufakturing, mining, dan sebagainya. Jadi kalau ada perusahaan manufaktur, butuh solusi-solusi yang berkait otomasi mesin, dan lain-lain, Data Cakra biasa provide untuk mereka. Jadi kurang lebih seperti itu latar belakang saya. Saya asli Solo, jadi siapa tahu ada yang mau nanya asli mana. Asli Solo, dan pindah ke Bandung, tapi sekarang stay di Jakarta. Oke, secara garis besar, diawali dulu seperti ini. Kualitas kode itu sebenarnya satu masalah. Itu masalah besar. Tapi seringkali dilupakan. Bahkan di Indonesia, yang namanya kode yang kotor itu lumrah banget. Masih di mana-mana. Di perusahaan enterprise, perusahaan-perusahaan besar, katakanlah perusahaan minyak, perusahaan perbankan, itu banyak kode yang kotor. Karena mereka mungkin memang tidak pernah memperdulikan kualitas kode. Yang penting aplikasi bisa jalan. Sementara di startup, itu ada kecenderungan dikejar waktu. Jadi misalnya investasi hanya cukup untuk hidup 6 bulan. 6 bulan itu mereka akan bikin aplikasi tanpa mikirin kualitas kode. Yang mana itu jangka pendek dipahami. Tapi ketika jangka panjang, itu akan berbahaya. Kualitas kode ini juga jadi masalah. Karena saya berpikir seharusnya bukan sesuatu yang perlu dipikirin banget. Dalam artian gini, harusnya nulis kode yang baik itu sudah jadi referensi. Kalau kita dari zaman kuliah sudah terbiasa nulis kode dengan baik, ketika kita lulus, kita nulis kode yang pasti baik juga. Metodologinya, cara urutan penulisan, dan seterusnya. Tapi kalau dari awal kita nulisnya tidak benar, ketika harus nulis kode yang baik, mungkin pemikirannya jadi berat. Di sini kenapa banyak inginier yang tidak sanggup nulis kode yang bersih, elegan. Bahkan mayoritas kode yang ada di industri sekarang itu masih jauh banget di bawah standar kualitas. Yang kita khawatirkan ke depannya adalah hal-hal seperti ini dikhawatirkan kita menghambat daya saing Indonesia nantinya. Karena kan saingan kita, kompetisi kita dari Vietnam, Thailand, dan lain-lain, mereka juga going digital. Ini saya mau kasih satu contoh kasus. Contoh kasus yang terjadi di tahun 1996, yaitu Ariane 5 Spaceship. Itu roket yang diluncurkan oleh Perancis, yang mana Ariane 4, itu pesawat sebelumnya, roket sebelumnya, itu diluncurkan dan sukses dengan salah satu program yang sudah dibikin untuk Ariane 4. Ketika Ariane 5 ini mau launching, program yang ada di 4 ini diporting doang ke Ariane 5. Sayangnya, ada perubahan di sistem di bawahnya, yaitu perubahan konversi bilangan 64-bit ke 16-bit. Karena Ariane 5 ini ternyata dia hanya konten 16-bit. Akibatnya, waktu roket diluncurkan, 39 detik kemudian, dia... ... 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 Terputus ya? Terputus ya? Terputus ya? Masuk ya? Oke, tadi agak mutus. Oke, lanjut. Kasus kedua ini di Hydro Airport ketika Terminal 5 dibuka untuk publik. Waktu itu entah mungkin engineer-nya nggak sempat ngetes atau gimana. Aplikasinya di-launching dan ternyata nggak kuat secara kapasiti. 42 ribu bagasi gagal dikirim, 5 ribu penerbangan dibatalkan, dialihkan. Itu kejadian ketika Airpods itu di-launching. Atau mungkin ada juga yang minor tapi efeknya besar. Itu Windows Vista ya. Ketika launching Windows Vista pertama kali ada bug di fitur copy-paste-nya. Jadi estimasi waktu itu sangat tidak akurat. Contohnya ini, masa ngopi 1,45 GB butuh waktu 46 ribu hari. Ini 120 tahun, sekitar 120 tahun gitu. Nah ini kejadian ini bikin reputasi perusahaan dan reputasi operating system ini jadi kena waktu itu. Nah itu salah satu contoh yang terjadi. Nah di sini kita petik pelajaran apa? Bahwa kode yang buruk itu banyak resikonya. Mulai dari yang paling berat sampai paling kecil gitu. Mulai dari yang penampilannya meleset sampai yang kerugiannya ratusan bilion USD gitu. Nah menulis kode yang baik itu adalah usaha untuk meminimalisir hal ini gitu. Jadi mulai dari cara nulis kode yang bersih dan lain-lain itu setidaknya akan membantu lah gitu. Kalau udah kodenya salah terus kotor lagi gitu. Orang kadang nggak bisa menemukan kesalahannya dengan benar gitu. Tapi kalau kodenya itu bersih setidaknya pelacakan dan pengujian itu masih bisa dilakukan dengan baik gitu. Nah kualitas itu penting. Tapi gimana sih caranya? Karena software development itu kan kompleks ya. Software development itu nggak cuma nulis kode gitu. Ada requirement gathering. Tercuma kita nulis kode benar tapi memahami kebutuhan bisnis klien salah juga gitu. Nah itu juga nggak bisa. Rancangan solusi, pengujian, nulis kode udah benar tapi nggak dites seperti tadi. Atau automated deployment, code review ya. Atau mungkin juga bisa infranya gitu. Ada banyak hal yang kita harusnya bisa bahas semua kalau kita bicara soal kualitas kode. Tapi hari ini kita mau bahas fokus ke penulisan kode aja ya. Nah kalau kira-kira di sini kalian semua apakah ngerasa udah nulis kode dengan baik atau belum gitu. Nah itu yang mungkin perlu di istilahnya refleksi ke diri sendiri lah gitu. Karena ini akan ngefek gitu. Seumur hidup kalau kalian mau kerja di dunia IT, kalian nggak akan lepas dari namanya coding kan gitu. Nah ada beberapa aspek dari kode yang berkualitas. Ini yang saya biasa sorotin tuh ada empat gitu. Kode yang baik itu benar. Jadi maunya apa, hasil yang dikeluarkan apa itu harus sesuai gitu. Yang kedua, kodenya harus efektif. Jadi jangan sampai benar aja tapi butuh waktu atau butuh memori yang terlalu besar melebihi standar atau kebatas yang disepakati gitu. Jangan sampai kodenya ngeluarin hasil yang benar, tapi untuk ngeluarin hasilnya dia processingnya sampai 2 jam gitu misalnya. Padahal kita cuma punya waktu 5 menit. Nah hal-hal kayak gitu harus efektif. Yang ketiga adalah kode itu harus bersih. Jadi gimana kode-kode yang kita tulis itu bukan lagi hanya dibaca oleh kita sendiri, tapi oleh orang lain juga. Yang mana nantinya kode-kode itu akan dipakai jadi API, kemudian juga dipakai untuk kerjasama tim, kolaborasi, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kode yang baik itu flexible. Dia extensible, scalable, bisa dimodifikasi, bisa diperpanjang, bisa diperbesar. Nah nomor satu dan nomor dua benar dan efektif itu kalau di informatika biasa udah diajarin. Di desain analisis algoritma, ada daspro, ada struktur data dan algoritma, banyak, mata kuliahnya banyak. Tapi yang ketiga ini, kebersihan ini aku rasa hampir nggak ada kampus di Indonesia yang ngajarin, gimana nulis kode yang benar, gimana nulis kode yang bersih. Yang tidak menyebabkan istilahnya kode itu jadi kumuh. Nah hari ini aku coba kasih bagikan beberapa tips untuk bisa mencapai kode yang bersih. Nah ini contohnya. Ini bayangin lagi jalan-jalan di tengah hutan, ya. Kayaknya putus lagi ya, Mas Irawan ya. Suaranya terdengar, yang lain? Artinya putus lagi, Pak. Putus lagi ya. Mas Irawan, suaranya terputus. Oke, sambil kita tunggu Mas Irawan konek ulang ya. Oke. Selamat menikmati. Kisah. 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 Menikmati. Sampai jumpa. Menikmati. Kisah. Sampai jumpa. Kisah. Kisah. Oke, Mas Firawan. Ya, kayaknya internet itu problem banget hari ini. Lagi di mana, Bandung? Oke. Nah, ini kita kasih pengandaian seperti ini. Bayangin lagi jalan-jalan di hutan, terus kemudian ada semak belukar, dan sebagainya. Kalian harus menafigasi di dalam situ, terus kemudian pakai sabit, kita motongin rumput. Rumputnya itu tinggi banget, ketutupan, nggak kelihatan jalan, pokoknya nggak tahu kemana. Terus tiba-tiba ketusuk duri, ini duri dari mana, pohon apa, nggak jelas. Terus pertanyaannya, ini apa sih? Kenapa di sini itu semak-semaknya tinggi banget. Terus tiba-tiba setelah keluar dari hutan, nemu ada dinding pendek, tapi ada tangganya. Ini tangga apa? Terus ketemu jembatan, nyebranin sungai. Pas lihat jembatannya, jembatannya kemana ya? Cari papan tulisan. Ternyata papan tulisannya cuma tulisannya, ini adalah jembatan. Ini nggak membantu apapun. Dan seterusnya. Terus kemudian melihat jalan, belok-belok, padahal lurus saja bisa. Sampai ke ujung ada instalasi yang aneh seperti ini. Nah, ini kurang lebih gambaran apabila ketika kita membaca kode orang lain. Banyakan kode di dunia, bahkan mungkin nggak cuma di Indonesia. Di Indonesia lebih parah sih. Nah, ini banyak yang seperti ini. Jadi, strukturnya nggak jelas. Terus tiba-tiba nemu hal-hal aneh di tengah koding. Ini si Bambang nulis ini, si Joko nulis ini. Ternyata setelah disampung nggak connect. Ya itu common sekali. Nah, hal ini harusnya bisa diatasi dengan kebersihan kode. Nah, bagaimana nulis kode yang bersih? Kode yang bersih itu syarat pertama adalah diciptakan untuk dibaca oleh manusia. Jadi, jangan berasumsi bahwa kode kalian itu hanya dipakai untuk dibaca sama komputer saja. Nggak. Ini manusia juga perlu baca. Karena ini bisa meringankan beban kerja tim, bisa membantu kolaborasi, membantu pengujian, dan seterusnya. Nah, apa aja tipsnya? Yang pertama, oke, satu persatu ya. Nama yang bermakna. Ini sering sekali hal yang kelihatan sederhana banget, tapi nggak pernah diajarin di kampus. Ini selalu saya unggit-unggit juga kalau ketemu programmer baru. Contohnya ini. Perhatikan, ini kode ngapain? Saya kasih waktu 3 detik, bisa nebak nggak? Ini kode ngapain sih? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Ini mata kuliahnya Pak Burhan ini. Bingung kan? Kode looping bukan, Pak. Kode looping bukan, Pak. Perulangan. Tapi untuk apa? Ada yang tahu nggak? Bilangan genap. Oh, bukan. Oke. Gitu ya. Bukan, bukan. Bukan, salah. Bukan, Pak. Bukan, bukan. Bilangan prima, bukan? Iya, bilangan prima, betul. Nah, sekarang coba kalian lihat kode ini. Kode ini kalau dia dipahami oleh orang, baca kan nggak susah ya. Maksudnya, untuk nge-track ini agak susah. Tapi sekarang coba saya ubah variabelnya jadi seperti ini. Oh, iya benar. Lebih bermakna. Hal penamaan variabel, itu hal yang sederhana banget kan. Tapi ketika kita masuk ke industri, kita tuh udah nggak boleh lagi in X sama dengan 5. In Y true, terus kemudian in true Y-nya itu apa. Hal kayak gini kenapa jadi masalah? Karena ketika kita di-link di industri, itu bisa, kode itu bisa sampai 10 juta, 20 juta baris. Kalau ada X sampai Y gitu ya, X-Y-nya ada berapa kali di situ. Kan itu orang membingungkan sekali. Tapi kalau kita membaca kode ini, kita tahu dong, ini adalah bilangan masuk. Bilangan prima true. Dia akan dibagi dua, sampai naik terus, sampai setengah dari bilangan tadi. Jadi misalnya bilangannya tujuh, ya berarti dibagi dua, tujuh dibagi dua nggak bisa. Tujuh dibagi tiga nggak bisa. Tujuh dibagi empat, ya udahlah, habis. Nah terus, karena dia nggak bisa dibagi semua, berarti bilangan prima sama dengan true. Jadi ini jauh lebih mudah untuk dipahami. Nah ini salah satu contoh, bagaimana ketika kita menulis kode, kita juga harus mempertimbangkan konsistensi. Jadi meaningful names, pemberian nama yang mudah untuk dipahami. Ada beberapa hal yang penting. Pertama, nama itu harus mencerminkan makna. Contohnya kode yang kotor, biasa kalau kita di universitas, kita biasa diajarin in A sama dengan 5, in B sama dengan 3. Itu kalau bikin program yang cuma satu program sekali pakai, sekali compile, terus kemudian nggak dipakai lagi, nggak apa-apa. Tapi bayangkan kalau aplikasi kalian, kayak kalian programming untuk Tokopedia misalnya. Aplikasinya dipakai orang se-Indonesia, jalan 10 tahun. Ya kan nggak mungkin kita pakai variable dengan nama-nama seperti itu. Kode yang benar harus punya makna. Jadi kalau kasih nama, total pembelian misalnya. Harga unit berapa, durasi kerja berapa. Itu ciri-ciri kode yang bersih. Yang kedua, nama tidak boleh menimbulkan salah persepsi. Misalnya, ini, int, bilangan list 100. Ini kenapa nggak boleh? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok nggak boleh? kode programnya dibatasi, Pak? Bukan. Jadi lebih ke arah ini sih. Salah persepsi aja. Jadi orang itu ya, ini int disini, itu kan array. List itu kan tipe data yang berbeda. Jadi jangan memberi nama array dengan list. Karena ini menyebabkan orang persepsinya salah. Nanti suatu saat nanti ada programmer baru masuk, oh dia memanggil variable bilangan list. Dia berpikir bahwa itu adalah list. Dia langsung nge-compile, kemudian masukin, misalnya nge-attach ke sesuatu, ke fungsinya dia, ternyata kok bukan list ini? Malah array gitu. Itu bisa crash aplikasinya. Nah, hal-hal seperti ini harus juga dijagain. Jangan sampai kita tuh ngasih nama, menimbulkan persepsi yang keliru. Terus kemudian yang ketiga, nama harus senantiasa konsisten. Contohnya apa? Retrieve, get, ambil, fetch, itu sama artinya. Tapi kalau kita mau pakai, kita harus pakai satu nama aja. Contohnya apa? Kalau get, ya get semua. Get students, get address, misalnya, atau get school, yaudah semua get. Jangan sampai di atas ada get school, di bawah ambil data guru, misalnya gitu. Atau di bawahnya lagi, retrieve students. Ya kan jadi berangkakan nanti ya. Nah, itu nggak konsisten. Kode yang bersih, itu dia konsisten. Terus kemudian yang terakhir, ingat, code base di dunia industri, itu bisa puluhan juta baris. Jadi usahakan kode yang kalian buat, itu bisa dicari dan bisa dibaca. Jadi jangan nulis alamat kampus, ALMT, KMPS gitu. Nanti kalau itu di search akan susah. Jadi usahakan clear, bikin fungsi juga delete page, misalnya gitu, atau jumlah kerja hari per minggu atau gimana, itu clear. Ini memudahkan untuk dicari dan dibaca. Sekarang saya coba akan reiterate ya beberapa, mungkin kita bisa amati satu-satu. Kedua, fungsi itu harus bersih. Fungsi harus menjalankan satu fungsi. Artinya apa? Kalau fungsi itu menjalankan lebih dari satu fungsi, contohnya satu fungsi misalnya fungsi printer, tapi dia selain nge-print, dia juga nge-kalkulasi gitu. Itu harus dipecah jadi dua. Biasakan seperti itu. Jangan terbiasa nulis fungsi, satu fungsi ngerjain banyak tugas. Itu bukan cara yang baik. Contohnya seperti ini. Pertama, fungsi itu harus jalani satu fungsi. Jadi kalau fungsi menjalankan lebih dari satu, dia harus dipecah jadi beberapa. Yang kedua, fungsi sebaiknya singkat dan modular. Jadi nggak boleh terlalu panjang, karena potensi menyulitkan penelusuran kode apabila dibutuhkan. Saya kemarin di tim saya itu ada satu orang, dia nulis kode sampai 10 ribu baris. Di satu fungsi. Nah itu bad practice sih sebenarnya. Jadi waktu itu saya juga sempat ngobrol sama dia, ini tolong dipecah jadi lebih kecil. Salah satu tipsnya untuk mecah fungsi jadi lebih kecil, itu adalah ngedein font. Kalau saya nulis seperti itu. Kalau font kita gede-gede di layar, itu kita cenderung nulis pendek. Tapi kalau fontnya kecil, kita cenderung nulis panjang. Jadi diusahakan nulis itu dengan font yang lebih besar. Biasanya itu akan membiasakan kita untuk nulis pendek. Fungsi yang pendek lebih bagus kenapa? Karena kalau dites lebih modular. Jadi diuji lebih gampang. Kita bisa secara atomik, unit per unit bisa kita tes. Terus kemudian yang ketiga, fungsi itu harus satu level abstraksi. Misalnya jangan sampai bikin satu fungsi, ada get students, ada render page, dan ada malloc dalam satu modul. Kenapa ini tidak masuk akal? Karena fungsi itu abstraksi levelnya harus imbang. Contohnya gini, jangan sampai bikin satu fungsi, misalnya get nama siswa, terus di bawahnya dia mandil fungsi render HTML, terus di bawahnya if HTML tidak ke-render, dan memory allocation sekian. Ini sudah tiga level yang berbeda. Ketika kita bicara tentang get nama siswa, itu kita bicara tentang bisnis. Bisnisnya apa, kemudian fungsi apa yang kita lakukan untuk ekstrak dari bisnis tadi. Tapi ketika kita bicara tentang render page, kita bicara tentang engine. Di bawah lagi ketika malloc, kita bicara tentang memory allocation. Tiga hal yang berbeda ini harus dipisah di tiga fungsi yang berbeda. Yang keempat, apabila fungsi punya efek something, atau mengubah satu nilai, maka nilai tersebut harus tercermin di output. Jadi jangan sampai misalnya seperti ini. Ini aku bisa share layar full saja. Ini kelihatan ya. Contohnya fungsi apa, misalnya fungsi void printler, printing, atau void hitung total harga. Harga barang sama pajak barang. Ini kan fungsinya sederhana sekali. Return harga barang plus pajak barang. Ini sangat simple. Jadi harusnya memang satu fungsi ngejain satu fungsi. Jangan sampai di atas sini tiba-tiba muncul cetak dokumen, misalnya. Ini enggak boleh. Usahakan jangan seperti itu. Karena ini akan ngerancu. Kalau ada pek di satu titik, kita akan kesulitan untuk ngetes. Jadi satu fungsi harus diperhatikan. Jangan lagi, apalagi di sini, cek tinta printer, misalnya. Ini sudah kelewatan. Jadi jangan sampai ngecek tinta printer, ngecek dokumen, dan ini masuk ke hitung total harga. Ini harus dipisahkan. Itu salah satu eksempel bagaimana menuliskan fungsi yang bersih. Kemudian komentar. Komentar itu juga harus clean kalau di code. Jangan nulis komentar kayak kolom di YouTube yang isinya enggak jelas semua. Komentar ini penting. Kenapa? Karena dia bisa jadi value added. Tapi kalau salah pakai, dia akan motorin kode. Contohnya, ini beberapa komentar yang baik. Komentar yang bersih itu kayak gini. Dia untuk legalitas. Jadi misalnya copyright siapa, copyright reserve, license-nya tipe apa, ini bagus. Atau yang informatif. Misalnya dia membagikan instans di situ. Iya, abstract-nya apa. Atau yang intelligent. Ini rumusnya terlalu rumit. Dia ada intension. Oh, ini fungsi ini bertugas untuk mencegah adanya risk condition. Ketika dia create threat dalam jumlah besar. Misalnya seperti itu. Ada juga komentar untuk klarifikasi. Misalnya, I compare to B sama dengan minus 1. Oh, berarti ini A lebih kecil dari B. Maka ini akan true. Nah, ini untuk klarifikasi. Ini contoh komentar yang baik. Komentar yang baik lainnya. Itu peringatan. Misalnya, awas loh, ini simple data format ini, simple data format ini, dia nggak thread safe. Misalnya. Nggak thread safe. Atau mungkin kita berarti kalau programmer membaca komentar ini, dia pasti tahu. Oh, berarti ini kita harus bikin instans-nya independen. Atau bisa juga ada fungsi yang kita belum selesai ini bikin. Masih ada yang mau dilanjutin besok. Nah, biasa pakai komentar to do. To do, this is not needed. Atau to do, habis ini kita akan tambahkan fungsi siswa. To do, tolong fungsi ini nanti dihapus. Atau bisa juga amplifikasi. Amplifikasi itu untuk menegaskan bahwa eh, fungsi ini penting banget loh. Kadang ada bagian-bagian tertentu yang membingungkan orang. Contohnya, kenapa sih kalau coding di Internet Explorer, dia harus cek dulu misalnya memorinya sekian. Oh, ternyata ada hal kayak gini. Jadi, aplikasi kita, apabila user membuka dari browser ini, maka kita harus ngecek memori dulu. This is very important. Nah, ini contoh komentar yang baik. Tapi ada juga komentar yang gak baik. Kayak gimana. Contohnya yang gini. Komentar yang racau. Ini aku nemu dari Internet juga. Ini, no properties file means all default all loaded. Ini, ini gak membantu apapun sih komentar ini. Ini gak perlu ada. Atau yang redundan. Utility method return when disclosed is true. Ini aku bisa baca berikutnya langsung. Itu sama aja ada code A sama dengan 5, terus komentarnya A diberi nilai 5 gitu. Nah, itu gak ada. Sudah tahu gitu ya, Wan. Sudah ketahuan gitu, ngapain dikasih. Nah, ini juga ada komentar repetitif ini juga. Ini ngeselin sih. Processor delay, diskomponen, seterusnya. Ini juga, ini gak perlu ada sih. Kotor ya. Ada juga komentar yang berisik. Kayak gini. Ini komentar sama code-nya lebih banyak komentarnya. Code-nya cuma 2 baris. Komentarnya aja udah berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Ini juga terlalu berisik. Gak bagus. Nah, ini contoh komentar yang gak bersih, gak clean ya. Ini, aku gak tahu apakah ini masih jadi penyakit, tapi terakhir, anak-anak telkom paling sering melakukan ini. Aku gak tahu apakah ini dosennya memang ngajar seperti ini. Karena dulu kita dulu, waktu aku masih kuliah, iya, dosen-dosen itu, dosen informatika itu banyak yang ngajar seperti ini. Jadi di bagian atas kode program itu selalu diajarin untuk nulis seperti ini. Kode ini diedit oleh Bambang pada jam 7 tanggal 5 Mei 2021. Itu diajarin sama dosen-dosen informatika dulu. Nah, ini kenapa gak perlu? Karena zaman sekarang itu udah otomatis. Visual Studio itu udah otomatis kode program ini yang nulis siapa itu bisa langsung di klik kanan, di cek. Jadi kita udah bisa tahu ini kapan terakhir kali diedit. Ini versinya kapan itu udah ada semua. Jadi gak perlu lagi kita nambahkan komentar kayak gini. Mungkin kalau zaman dulu ya, di dosen-dosen itu mungkin pada zaman dulu mereka belum ada. Jadi itu bisa jadi justifikasi juga. Tapi sekarang udah gak perlu. Nah, komentar kotor lainnya yang kepanjangan. Ini kepanjangan kayak gini lebih baik dimasukin di QC ya. Kalau udah too long kayak gini, ini gak bagus juga. Atau juga ada yang scary noise. Ini preferring name, tapi komentarnya the name. Preferring version, the version, dan seterusnya. Ini aku dapat dari internet juga. Ini juga gak bagus. Artinya apa? Code-code yang kotor ini pun bukan cuma dimonopoli oleh engineer yang tidak berkakalaman aja. Bahkan ada engineer yang udah pengalaman puluhan tahun pun masih sering coding dengan kotor. Saya pun kadang seperti itu. Kalau kepepet deadline udah deh, hajar. Dan kadang setelah deadline kelewat kan mau dibersihin, tapi lupa. Itu common. Jadi, hal-hal kayak gini bukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh mereka yang tidak berkakalaman aja. Tapi yang berkakalaman pun sering. Yang keempat, ini komentar dulu ya. Nah, komentar itu harus deskriptif. Jadi, hal-hal yang sifatnya implikasi legal, spesifikasi infra, terus efek samping fungsi, dan seterusnya itu sebaiknya diberikan lewat komentar. Tapi, hal-hal yang menjelaskan kode sebaiknya tidak usah. Kenapa? Karena kode itu kode yang baik. Harusnya dia udah bisa menjelaskan dirinya sendiri tanpa perlu dikomentarin. Jadi, kalau Anda melihat kode yang jelek, lebih baik ubah kodenya. Jangan dikomentarin. Ini komentar menutupi masalah. Ini penyakit yang paling umum dilakukan di vendor-vendor di Indonesia. Programmernya nggak sanggup bikin kode yang benar. Komentarnya yang dibanyakin. Jadi, kode ini ada masalah karena ini XX. Jadi, mohon inputnya jangan ini. Ini mendingan kodenya yang kamu perbaiki. Jangan komentarnya yang ngasih batasan. Nah, ini jadi problem yang umum juga di Indonesia. Itu dari sisi tadi ya. Variable, penamaan, kemudian fungsi, komentar, dan seterusnya. Nah, mungkin ada satu lagi bagian yang ngefek juga, yaitu di error handling. Di error handling, contohnya seperti ini. Ini exception. exception, itu jangan lebih baik diutamakan. Jadi, jangan langsung error, langsung lempar kode. Eh, kode ini trailer 404, misalnya gitu. Itu nanti dulu. Jadi, selalu prioritaskan exception dulu. Terus, jangan sampai exception itu return null. Jangan juga pass null. Ini kejadian kenapa saya masukkan ke sini, karena saya ngalami satu klien saya salah satu bank terbesar di Indonesia. Engineernya ngelempar null ke satu sistem, dan sistem itu dipakai oleh startup yang bikin payment gateway. Jadi, ketika payment gateway-nya nyambung ke situ, sistemnya crash semua. Dan mereka akhirnya payment itu stuck tiga hari, kalau nggak salah nggak diperbaiki. Sampai tiga hari kemudian baru ketemu, lah ini kok ada yang null dilempar. Nah, itu kejadian kayak gini, jangan sampai kejadian juga. Nah, saya bisa going lebih dalam lagi ya, lebih deep tentang hal-hal seperti ini, tapi kayaknya kita nggak mungkin juga untuk eksplor lebih dalam, tapi ini sekedar contoh aja, gimana sih clean code itu dilakukan. Jadi, clean code itu ada prinsip-prinsipnya, tapi juga ada hal-hal yang basisnya common sense, gitu. Jadi, akal sehat, gitu ya. Sepinter apapun kamu, itu tidak akan bisa ngantiin akal sehat. Common sense itu hal yang paling penting ketika kamu coding. saya mau wrap up dari yang tadi, jadi gimana sih kita memperbaiki code, terus kemudian gimana kita masuk ke dunia industri, gitu ya. Nah, di dunia industri itu sebenarnya realitanya banyak kode kotor, jadi jangan takut, jangan merasa khawatir kalau, wah, nggak pede nih coding, gitu. Jadi, meskipun ancur, gitu ya, di sana juga ancur kok. Mas Wirawan, sepertinya putus lagi nih. Mas Wirawan, mohon maaf, terputus lagi. Kita sambil menunggu Mas Wirawan join kembali ya. Oke, Sampai yang tadi Wan, yang kode kotor di industri. Oke. Nah, jadi kalau realita ya, di industri memang banyak kode kotor, jadi nggak usah merasa nggak pede, gitu, kalau terjun ke industri, karena, meskipun, kalau kita bilang, kita mungkin kemampuan kita nggak layak, gitu ya, tapi di industri itu banyak kok yang nggak layak juga, gitu. Jadi, jangan risau tentang itu, jadi, terus belajar saja, gitu. Nah, kenapa banyak kode kotor di industri ya, itu banyak tekanan non-teknis juga. Kalau di enterprise, biasanya mereka tidak terlalu menekankan kualitas kode, gitu. Kayak contohnya di beberapa bank di Indonesia aja, ini bank loh ya, kita ngomong bukan, ini belum perusahaan, perusahaan pabrik ban atau pabrik botol atau teh botol atau gimana, nggak. Ini bank loh. Bank itu notabene kan, IT-nya harusnya aman, gitu kan, harusnya bagus, itu aja berantakan, gitu. Apalagi yang lain, gitu, apalagi pabrik sendal, gitu misalnya, ya mungkin lebih parah lagi. Nah, banyak perusahaan enterprise yang tidak memperhatikan kualitas kode, gitu. Nah, sementara di startup, kasusnya juga sama, tapi penyebabnya beda. Kalau di startup, mereka cenderung rapid prototyping. Kenapa? Karena startup itu budgetnya cekat. Jadi mereka cuma punya dana investasi, misalnya, untuk hidup satu tahun. Yaudah, selama satu tahun, mereka akan bikin aplikasi sebanyak-banyaknya, fitur sebanyak-banyaknya, dan seterusnya. Akibatnya, memikirkan kualitas kode itu, bahkan gak sempat lagi. Nah, hal ini mengakibatkan orientasinya jangka pendek, gitu. Karena, jangankan kita mikirin kode yang benar, bulan depan aja, belum tentu startup ini masih hidup, gitu kan. Hal-hal seperti ini, menyebabkan banyak kode, kualitasnya gak bagus di sana. Tapi, ketika startup itu udah mulai series A, series B, investmentnya udah mulai gede, ini jadi masalah, gitu. Jadi mereka harus kodevelop lagi sistemnya, dan orientasinya diubah ke jangka panjang, gitu. Sepertinya putus lagi, ya. Berapa lama belajar? Katanya dia ikut bootcamp di ActiveAid selama dua minggu. Jadi dalam waktu dua minggu itu, dia udah bisa nguasai bahasa pemrograman, dan dia cukup pede untuk apply, gitu. Nah, ini common, gitu. Jadi nantinya ketika kalian yang lulusan teknik informatika, teknik komputer, dan lain-lain, harus bersaing dengan lulusan geologi, bersaing dengan lulusan fisika, dan lain-lain yang lulusan bootcamp, gitu. Nah, apa membedakan kalian dengan mereka, gitu. Nah, itu yang harus diperkuat, gitu ya. Kalau cuma nulis kode, semua orang bisa. Ada istilah seperti itu. Pemrograman zaman sekarang makin gampang, gitu. Istilahnya kalau cuma nulis, semua orang bisa juga, ya kan. Tapi, kebutuhan industri itu kadang mereka mencari penulis novel, gitu kan. Sementara yang disediakan kampus cuma bisa nulis, ini ibu Budi, gitu. Ya, cilaka, gitu. Istilahnya, industri nggak akan bisa dapat talent yang mereka butuhkan, gitu. Nah, sementara, kekurangan di industri ini saat ini disuplai habis-habisan oleh bootcamp, dan lain-lain di sana. aku berharap orang-orang yang dari jurusan teknik, seperti informatika, komputer, dan sebagainya, itu lebih mapan, gitu. Jangan sampai nanti porsinya diambil oleh orang-orang yang cuma belajar dua minggu tadi, gitu. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kesana, gitu. Pertama, mungkin cari pengalaman, ya. Dari proyek magang, gitu. Atau proyek magang, ya. Atau mungkin juga programming bareng sama mentor, lebih senior yang udah pengalaman di banyak proyek. Terus juga sering-sering baca kode open source, ya, download di sana, terus kemudian kontribusi balik, gitu. Ya. Mungkin seperti itu. Nah, beberapa tips juga dari saya, kalau kalian mumpung masih mahasiswa, punya waktu juga buat belajar, ada beberapa buku yang saya rekomendasikan, sih, ini, untuk mendukung kualitas kode, ya, perbaikan kualitas kode. Itu bukunya Andrew Hunt, Pragmatic Programmer, is a very good book, gitu. Bagaimana kita jadi programmer yang robust, ya. Kemudian juga bukunya Edmond Lau, ini, Effective Engineer. Dia juga bagus, ini. Konsep-konsep penulisan kode yang efektif, gitu. Steve McConnell, Code Complete, ini bagus, tapi tebal banget bukunya. Bisa buat pantal, ini. Nah, ini juga teknik penulisan program pembagian modul, dan lain-lain, ya. Terus kemudian ada juga Robert C. Martin, dia nulis buku tentang Uncle Bob, ya, ini. Ini dia penulisan buku tentang clean code, atau code yang bersih, ya. Dan yang terakhir, ini buku dewa, gitu, CLRS, ya, Thomas Korman, ini Introduction to Algorithm, itu juga penting banget. Ini, buku yang kelima ini adalah yang membedakan kalian nantinya dengan lulusan-lulusan non-IT, gitu. karena kalau cuman ngambil data, ekspor ke database, impor dari database, dan sebagainya, itu terlalu simpel. Tapi, understanding algorithm, complexity, itu harusnya jadi pembeda. Ya, mungkin, dari saya, itu aja, Mas Umar, ada yang mau ditambahkan, atau gimana? Oke, terima kasih, Mas Yurawan. Ya, jadi ini, penting banget ya, materi hari ini. mungkin kita bisa flashback ke belakang kejadian itu ya, Boeing 737 MAX itu. Masih ingat ya, Wan? Oh, iya, betul. Itu juga, dari, apa ya, sebaris, dua baris kode gitu ya, yang di outsource ke India ya, kalau nggak salah ya. Dan akhirnya, menjadi malapetaka besar ya, ada dua pesawat yang jatuh ya, waktu itu, di negara kita dan di Ethiopia, kalau tidak salah. Jadi, jangan main-main ya, masalah kode ini. Kita mungkin hanya mengira untuk membuat aplikasi atau apa, tapi, kalau sudah sepenting itu bisa mengganggu, apa namanya, operasional ya, dan keselamatan manusia. Oke, sebelum saya buka sesi tanya-jawab ya, ini saya mungkin punya pertanyaan dulu, boleh? Oke, boleh. Ini di kita, kecenderungannya itu adalah gini ya, ini saya juga nanti, saya yakin suatu saat kalian yang ada di mata kuliah SK ini, di ProDTK ini, akan merasakan juga, kadang kita masuk ke suatu organisasi, kita masuk ke suatu apa namanya, company gitu ya. Nah, kita dianggapnya sebagai orang yang paham programming, kita dianggapnya sebagai orang yang paham coding gitu ya. kita itu mesti CSS ya, bahasa saya itu ya. Cleaning somebody shit, jadi bersihin kerjaan orang lain yang nggak beres gitu. Ini saya sendiri udah sering ngalamin lah gitu ya. Nah, akhirnya mempelajari codingan orang itu kan tidak semudah bikin baru ya, Mas Wirawan ya. Jadi, sekarang kita nggak sabar ya, kita nggak punya cukup banyak waktu untuk ngulik. dia ini bikin modul apa aja sih gitu ya. Koneknya yang nyebelin kalau sudah konek kemana-mana gitu ya. Jadi, kita ngerubah satu hal di sini, ternyata efeknya ke hal lain yang kita nggak sadar gitu, kalau itu ternyata konek gitu ya. Ini gimana, Mas? Supaya kalau kita nanti ke depan ya, adik-adik di sini menghadapi situasi serupa itu, ada saran atau tips dan trik? Silahkan. Kalau untuk hal seperti itu sih, gimana ya, itu bukan personal problem lagi sih itu. Itu udah masalah dari sisi company-nya juga, manajemennya. Karena, mau nggak mau, ya kita yang masuk belakangan pasti kita akan bersih-bersih. Ya yang rugi siapa sebenarnya? Rugi itu perusahaannya sebenarnya. Karena dia harus gaji orang untuk ngerjain sesuatu yang sebenarnya udah dikerjain sebelumnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kode itu benar gitu, dia bisa aja ngelanjutin kode hari ini juga. dia membaca programnya kemudian langsung lanjut bisa. Tapi karena kode-nya nggak benar, kotor gitu, dia butuh waktu dua bulan misalnya untuk nyelesaikan itu. Nah sementara dua bulan itu kan cost-nya itu yang cover perusahaan juga gitu. Nah, hal-hal seperti ini, kalau secara teknis, there is nothing we can do. Tapi secara bisnis, secara karir ya, itu aku rekomen untuk selalu manage expectation dari post. Jadi kalau kita baru masuk, kita akan cek kode-nya dan kotor dan sebagainya, ya kita harus bilang post. Ini kode-nya kotor, aku butuh waktu buat memahami. Jadi, manage expectation. Ini lebih ke arah situ sih. Kalau secara teknis, ya nggak ada yang bisa kita lakukan, udah kelewat kok. Udah kelewat. Nah, cuman kode-nya adalah ke depan tolong jangan ninggalin itu orang lain gitu. Kita balas dendamnya, nulis yang lebih ruwet lagi terus biar orang lain yang mau cahin gitu ya. Tapi ini, ada pengalaman yang mana engineer itu dia ninggalin kotor yang sedemikian runyamnya dan orang nggak bisa baca sampai akhirnya ketika dia udah resign, post-nya tuh nelfon dia untuk nanya, jelasin gitu satu-satu. Itu masih ada kejadiannya gitu. Kalau saya pernah kejadiannya gini, kita memperbaiki sesuatu gitu ya. Kita udah serius nih, Wan, saya cek tuh semua isikannya. Belakangan saya baru sadar yang saya cek bukan source code aslinya, ternyata hasil compilernya kurang ajar. Jadi, lah ngapain? Ini udah kompilasinya, ya kan udah nggak bisa dia ngapain kan? Maksudnya, source code aslinya nggak dia rilis ternyata kurang ajar. Ya itulah. Itu sedikit pengalaman dulu gitu ya. Oke, baik. Diskusinya makin menarik ini ya. Ini ada dua orang yang ingin bertanya. Untuk yang lain, silakan ya. Kalau ada yang ingin bertanya, disebut saja di kolom chat ya. Yang pertama, saya kasih kesempatan ke Iksan Faisal. Iksan Faisal ya. Ada, Iksan? Ada, Pak. Ini Pak saya, Pak. Oke, silakan, Pak. Silakan, San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Faisal. Saya ingin bertanya, Pak, ibaratkan kan kayak gini, Pak. Kadang kan kita kalau lagi ngoding, terus tiba-tiba kan suka ada update, codingan, terus kita nggak tahu gimana tuh, Pak. kayak biar up to date, kayak biar tahu kapan itu update-nya biar kita tuh terlalu up to date. Kayak gitu aja sih, Pak. Update-nya ini maksudnya update apa ya? Update file library atau apa gitu? Update kodenya, Pak. Kan ibaratnya kayak dulu kan yang kemarinnya ini, terus minggu depan maksudnya ada update lagi. Kayak gitu, Pak. Library mungkin ya, One, ya? Oh, library dependency gitu ya? Iya, Pak. Kadang Oke, silahkan, One. Maksudnya gini, ini kasus per kasus sih. Jadi kalau di kita justru kita itu selalu milih satu versi sebelum versi terakhir. Jadi contohnya gini, data chakra itu kita punya kebijakan. Jadi kalau misalnya Node.js, Node.js tuh versi 16 sekarang. Versi terakhir rilis 16. Maka di kantor kita harus pakai versi 15. Jadi kalau SQL server versi 2021 ya, kita harus pakai versi 2019. Jadi kita justru cenderung pakai satu versi di belakang. Karena kalau yang langsung terakhir, versi yang update langsung terakhir itu untuk di lempar ke production, kita khawatir ada yang gak stabil. Itu kasusnya. tapi kalau pengen tahu kapan ini terus update, itu kayaknya harus di cek sendiri deh. Soalnya kan justru ketika kita coding, kita berharap library kita stabil. Kalau library kita geser-geser terus, nanti gak bisa selesai-selesai malah. Misalnya aku coding nih, pakai library-nya untuk sorting misalnya gitu. Nah tiba-tiba lagi dipakai, dipanggil variablenya gitu, tiba-tiba siang ini dia update. Ya aku gak akan update dong. Kalau aku ikut update itu nanti mengganti kodku semua. Jadi justru kita ngincernya yang stabil. Kecuali kita memang mau ngikutin terus, ya bisa. Tapi itu harus manual sih. Ya memang harus rajin-rajin ngecek ya. Karena kalau masalah kompatibilitas version gitu kan juga kita dijanjikan gitu ya dengan fitur terbaru, diversi terbaru, bisa lebih produktif misalnya. Tapi ternyata efeknya harus ngerubah banyak di codingan existing kita ya mendingan gak usah gitu ya. Atau kodingan pabila aja gitu. Ya betul. Atau harus hati-hati juga misalkan ternyata ya kayak kemarin lah kejadian yang cukup fatal, tidak diantisipasi begitu Adobe Flash komponennya di-stop di sisi runtime kan, otomatis kan kita gak apa ya, mungkin Flash tidak menyangka kalau Flash komponen yang web-based itu masih dipakai di ribuan website gitu ya. Begitu runtime-nya dimatiin dari pusat, semua hilang itu. Termasuk di igrasias kita juga itu. Kejadian itu. Oke, Iksan, paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Penanya berikutnya ada Timothy Harlian. Silahkan Timothy. ini di-mute. Halo Timothy. Apakah suara saya ada, Pak? Ah, baru. Masih. terima kasih Pak untuk kesempatannya untuk bertanya. Pak, saya mau sedikit bertanya tentang ini ya, tadi yang apa namanya, yang penulisan kode yang kotor itu tadi kan seperti salah satu contohnya tadi itu kan yang kode yang for itu tuh yang pencarian bilangan prima itu ketika menggunakan kayak for i kurang dari sekian i plus plus gitu kan tergolongnya kan penulisan kode yang kotor gitu kan, Pak. Usahakan ditulis dengan bahasa yang mudah dibengerti gitu kan. Jadi kayak misalnya pembagi, bilangan pembagi, bilangan yang dibagi segala macam gitu kan, Pak. Nah, cuman problemnya sekarang adalah seperti yang tadi dikatakan gitu. Ya dalam dunia pendidikan itu hal yang masih sering digunakan baik di pendidikan formal maupun non-formal ataupun di tutorial-tutorial YouTube gitu kan, Pak. Nah, untuk bisa kita menulis lebih bersih itu berarti apakah kesadaran dari diri kita sendirikah atau bagaimana gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi gini, sebenarnya seberapa dalam kita berpikir how deep is our thought into a code gitu ya, seberapa dalam kita mikirin satu code itu bergantung juga seberapa panjang code itu akan bertahan dan dipakai orang. Seberapa luas efeknya gitu. Jadi kalau kita coding misalnya di papan tulis ya, untuk ngajar kuliah, variable X, Y, Z itu wajar gitu. Karena kan setelah selesai kuliah, dihapus. Hapus di layar gitu kan. Tapi kalau kita coding untuk aplikasi back-end di core banking system gitu, lebih baik kita define system itu sederhana mungkin. Jadi memang enggak ada patokan bahwa oh code yang pakai X, Y, Z, A, B, J itu pasti kotor, enggak. Tapi apabila semakin dalam sistemnya, kita kebersihannya juga semakin dituntut semakin tinggi gitu. Nah, tentang ini, siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan code ini benar atau enggak? Kalau kita secara pribadi, kita punya tanggung jawab pribadi. Itu jelas. tapi kalau di perusahaan saya, saya sendiri punya coding standar. Jadi di data chakra, kita itu punya yang namanya standard coding practice. Bentar, saya coba cek ya. Siapa tahu saya bisa share. ini kelihatan enggak layar? Ya, kelihatan enggak, Pak. Nah, ini di kantor saya bikin seperti ini. Jadi ini data chakra coding guidelines. ini guide-nya ini kompas untuk semua tim engineer. pun tidak selama. Mereka sudah tahu yang harus dilakukan, gampang. Tapi kalau enggak, ini bisa dibantu dari sini. Contohnya gimana? Contohnya, hierarchy. Project itu nyusunnya gimana sih? Misalnya seperti ini. Project A itu anaknya dari Project B. Ini rumah sakit angkatan darat itu anaknya dari Project ini. Kita juga bagi service urutannya gimana strukturnya Project, Project entry point, API, foldernya apa saja. Terus kemudian cara naming juga. prosesnya, prosesnya, backend-nya. Termasuk kita juga menentukan versi apa yang harus dipakai oleh anak-anak di team. Jadi kalau Node.js saat ini versi 16, versi stabilnya versi 14. Kita akan pakai ini alasannya kenapa. kemudian ada proses flow, penulisan kode, dan lain-lainnya. Di sini juga ada standarisasinya gimana, guidelines-nya gimana, apakah harus pakai lower camel case atau screaming snake case. Ini aku ada putus-putus kayaknya ya? Agak putus sedikit, tapi lebih baik. Jadi kayak naming juga seperti ini ya, contohnya, apa fungsi yang recommend, apa yang recommended, terus gimana cara bikin nama variable yang bad, yang good, seperti apa. Jadi di kantor itu saya menentukan batasan-batasan bahwa ini adalah style of code data cakra. Nah, hal kayak gini tidak dilakukan oleh mayoritas company di Indonesia sih. Meskipun kita ngakui beberapa perusahaan besar kayak Rafael Loka punya Tokopedia setahu aku punya. Terus kayak Cermati punya mereka. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang udah major secara engineering mereka punya standar seperti ini. Tapi ya jangan tanya misalnya Pak Bwe teh botol punya enggak. Kayaknya mereka enggak punya sih. Nah ini contoh aja gitu. Jadi siapa yang menentukan ini tergantung ya. Kalau kalian masih sendirian ya pribadi. Itu harus muncul dari inisiatif pribadi. Tapi kalau nanti setelah di perusahaan harusnya perusahaan yang baik itu punya standar. Berarti clean code SOP dari perusahaan juga menentukan clean sebuah code ya Pak ya? Halo Wirawan putus lagi Wan Halo Sambil sambil nunggu ya ini kayaknya putus lagi nih Mas Wirawan Sambil selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke Wan putus lagi Wan Iya Kalau internet apa kalau cuaca lagi nggak bagus internetnya parah Siap siap Oke lanjut tadi pertanyaannya Timoti Iya gimana tadi Oh iya berarti ini apa ya SOP dari sebuah perusahaan juga menentukan clean sebuah code atau tidak ya Pak ya? Iya betul jadi ada perusahaan yang punya pertimbangan tentu juga karena gini satu perusahaan dan perusahaan lain itu punya tingkat kepentingan yang berbeda-beda ada perusahaan yang dituntut oleh untuk datanya itu harus cepat performan gitu ya ada perusahaan Iya sepertinya putus lagi nih ya Timoti Iya Pak di saya juga putus Lagi hujan ya di Bandung ya Di saya baru mendung Pak Oh Nah putus sebentar lagi reconnecting nih Oke setelah Timoti pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya dari Bagas sama Ahmad Rifai silahkan jika ada yang ingin bertanya di di kolom chat ya Sorry Oke Wan Iya Lagi hujan ya Apa? Iya lagi hujan disini Oke Silahkan Iya jadi overall memang gitu sih tergantung tergantung ininya perusahaan masing-masing karena perusahaan tertentu bisa kebutuhannya beda dengan yang lain contohnya di banking dia lebih penting security misalnya gitu Ada perusahaan tertentu yang mementingkan kecepatan misalnya kesempatan transaksi itu nanti standarisasinya juga akan beda semua Selain kita sendiri bukan perusahaan juga Oke ada lagi Timoti gimana? Paham? Paham Pak Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih sebelumnya Pak Selanjutnya silahkan Bagas Pak Dila Tes Kedengaran gak? Iya kedengaran Kedengaran Mas Iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama Pak Sudah diberi kesempatan untuk bertanya Jadi backgroundnya seperti ini Pak Saya kan sekarang lagi ambil kerja di suatu perusahaan gitu di suatu departemen dan ini di departemen saya itu kami disuruh diminta menghandle code review gitu Pak dan kira-kira bagaimana sih Pak prosedural code review yang mungkin sudah mencukupi standar di enterprise karena kemarin kami agak kesusahan saat diminta untuk menghandle code review untuk environment staging di salah satu VHOS subdomain di company saya Pak mungkin kendalanya dimana yang bikin kesusahan itu Pak masalahnya kami diberi mandat seperti itu tapi secara tiba-tiba gitu Pak dan karena saya yang paling junior dan yang lain sudah agak senior saya agak kewalahan gitu sih Pak gimana karena saya belum pernah code review melakukan code review oke biasanya code review itu ini aja sih cenderung singkat yang bagus jadi gak usah terlalu dalam karena kita juga makan waktunya bakal banyak gitu biasanya kalau di jatah-jatah kita pairing jadi satu orang yang nulis kode nanti biasa akan code itu akan diputerin gitu ke beberapa orang gitu dan disana katakanlah si Joko gitu ya Joko nulis kode masukin hari ini dan seterusnya di akhir minggu biasanya aku minta tolong bagian code yang udah ditulis sama Joko di cek dong Bambang si Bambang nanti akan ngecek code itu dan dia punya masukan gak dari situ jadi code review itu sangat subjektif sebenarnya tapi keyakinan kita itu gini dua pasang mata itu lebih baik daripada satu pasang mata jadi kalau ada Joko dan Bambang matanya yang melihat code itu dia akan lebih cepat nangkep error lebih awal jadi goalnya lebih ke situ jadi kalau kamu ngakuin code review mungkin gak harus rutin harian tapi bisa mingguan atau gimana bisa beberapa perusahaan yang relatif ke finance itu malah code review lebih penting jadi mereka sebelum code di cek in itu ada review dulu jadi contohnya sebelum code itu dimasukin ke github mereka harus direview oleh satu orang dulu untuk di approve baru itu bisa masuk nah apa yang dilihat di code review itu depend banget sebenarnya jadi yang penting sebenarnya ngasih feedback jadi contohnya gini aku rasa kita jangan pakai selection sort ini insert screenshot aja kenapa karena nanti data yang masuk lebih banyak inputnya atau mungkin tolong dong ini library-nya udah offset kita ganti library-nya itu aja lebih oke jadi it's totally subjective kalau dari sisimu sendiri gimana kesulitan apa sih yang sebenarnya selama ini jadi buah belum mungkin ini aja mungkin kita agak susah menentukan proseduralnya begitu karena memang dari jobnya banyak dari jobnya tapi kita kayak seperti kurang waktu untuk melakukan code review terus juga untuk prosedural barang tim itu seperti apa gitu mungkin sih Pak sebenarnya code review itu ini aja sih cepetan jadi kalau memang gak ada waktu pas pulang kerja juga bisa ini gini habitnya dibangun dulu meskipun nantinya juga gak akan gak akan perfect dari awal enggak tapi setidaknya membangun kebiasaan ini penting jadi pas pulang misalnya si temenmu gitu ya code-nya udah selesai nanti kamu baca code-nya terus kamu cek yang penting adalah kamu harus tahu code itu ngapain terus apakah setiap fungsinya udah as expected terus apakah secara regulasi secara patokan boundary dari time dan space memory dan lain-lain dia udah masuk kompleksity algoritmnya masuk misalnya seperti itu yaudah baca-baca gitu aja dari situ kamu kasih feedback kalau kamu merasa ada bagian code yang menurutmu kamu gak jelas atau menurut kamu juga bisa ini gak benar gitu jadi code review sangat subjektif baik pak mungkin cukup pak cukup pak terima kasih pak oke pertanyaan terakhir nih dari Ahmad Rif silahkan Ahmad Rif cuman 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 kalau misalnya gitu pak setelah code review gitu nanti si biarin orang yang kodenya aja yang memperbaiki atau bagaimana pak gini jadi kalau code review biasanya kita duduknya berduaan jadi antara orang yang nulis kode dengan kita yang review itu duduknya sebelahan atau kalau sekarang lagi pandemi mungkin ya online kali ya tapi yang memperbaiki ya kita berdua gitu masalah biasanya sih dia yang nulis lebih paham yang lebih paham dia akan ngubah langsung ke situ gitu cuman kadang kalau pas review nya sendirian ya aku kasih tanda gitu biasa juga karena ketika kamu kerja di tim kolaboratif itu udah gak ada lagi istilahnya ini code punya siapa itu gak ada itu code nya rame-rame kroyokan iya soalnya kan maksud saya kadang kan suka ada yang di beda fungsi nulis si ininya variable beda aneh-aneh gitu kan pak maksudnya gak kayak kalau kita misalnya kita udah nulis bersih nih tapi ada rekan yang lain nulisnya kotor gitu gitu pak supaya ininya gimana pak ke rekan yang lainnya itu kalau kalau hal-hal yang seperti itu sebenarnya itu bukan di level programmer sih itu di level lead nya jadi kepala engineer nya yang harus tanggung jawab di situ jadi dialah yang memberikan batasan bahwa timnya itu harus ngejain dengan bener kalau kita sama-sama programmer kita gak punya kekuasaan juga sih untuk memengaruhi orang lain untuk menulis dengan bener tapi kalau memang kita memperbaiki itu kok temen saya ini code nya kotor banget ya mungkin kita bisa mentorship paling dimentorin tapi kecenderungan yang menentukan code itu bener atau gak clean atau gak itu biasanya dari kepala kepalanya yang harus define bahwa ini standarnya seperti ini kalian harus ngikutin gini kalau ada yang dirasa kotor dan yang bilang itu kepalanya misalnya oh menurutku timku si ini code nya gak bener ya dia harus naruh si ini ke dalam performance improvement plan istilahnya aku melihat kamu gak cukup gak cukup capable untuk nulis code dengan bener yuk kita mentorin biar kamu bisa lebih baik biasanya seperti itu baik terima kasih pak oke sudah cukup ya amat sudah terjawab oke baik tidak ada penanyaan lagi tapi mungkin saya punya pertanyaan terakhir nih mas dirawan sekalian nanti mungkin bisa dijawab dengan closing statement lah gitu ya untuk menutup acara kita hari ini ini kebetulan kan mayoritas di kelas ini adalah mahasiswa angkatan 2017 gitu ya yang sebentar lagi habis lebaran ini mestinya udah pada daftar sidang ya dan saya lihat juga banyak yang topiknya tentang software ya pengembangan sistem informasi dan seterusnya nah menyambung dengan code review tadi kadang dosen itu tidak punya cukup waktu gitu ya untuk kecek apakah codingannya benar rapat tidak gitu ya tapi biasanya kalau saya pribadi saya siasati dari metode testingnya nah ini gimana tips dan trik untuk level tugas akhir atau skripsi mohon dikasih saran kepada adik-adik disini sebuah proses testing yang bagus itu seperti apa supaya kadang mereka tuh codingannya bagus tapi pas begitu lihat hasil akhirnya loh kok cuman gini doang kadang saya sedih jadi ada yang masih terjebak pada saya harus ikut metode yang bagus nih pak atau saya harus mengeluarkan hasil yang bagus oke silahkan kalau ini lebih ke arah testingnya ya iya betul jadi kadang di akademik itu kan harusnya seimbang ya hasilnya harus bagus betul ya untuk mendapatkan hasil yang bagus itu kan mestinya lewat tahapan dan metode yang bagus dari pembuatan sampai testing nah itu mahasiswa sekarang itu cenderungnya setengah-setengah kalau mau hasilnya bagus ya yang penting jadi pak kalau mau ngikutin metode ya ntar dulu pak bisa jadi gak selesai itu sering saya nemuin kayak gitu nah itu kok aneh ya maksudnya gini loh yang penting tuh hasilnya bagus benar tapi harusnya metode yang baik itu kan membantu supaya hasilnya lebih bagus dong kalau metodenya membuat hasilnya yang gak bagus ngapain pake metode gitu nah itu itu kejadian loh itu kejadian ngapain pake metode itu jadi ada yang fokus memang udahlah yang penting hasil akhirnya gini tapi kalau dia bisa begitu ya bagus dong cuma gini biasanya ya kalau metode ya ikutin SDLC aja ya kalau ikutin SDLC aja jadi di awal harus ada requirement get training terus kemudian desain ya desain UX desain dan sebagainya terus programming disitu development ya terus kemudian testing di belakang itu standar waterfall kalau enggak kita scrumming gitu jadi prosesnya sama tapi kita loop pendek-pendek misalnya setiap minggu dia ada perbaikan gitu ya gimana ya metodologi itu hanya pembantu sih sebenarnya dia gak akan ngubah engineering jadi pinter gak juga gitu cuman dia setidaknya membantulah membantu jembatanin supaya orang itu on track gitu nah gitu aja jadi apa ya kalau buat aku kalau dia bisa jalan tanpa metodologi dan hasilnya bagus ya kenapa tidak cuma apakah dia bisa bertanggung jawabkan itu jadi pertanyaan kan itu siap itu ya itu ya pesernya berarti kepada mahasiswa ya jadi metodologi formal itu penting tapi yang lebih penting lagi adalah mempertanggung jawabkan apa yang kalian buat gitu ya karena ini kan ibarat kita membangun sebuah rumah gitu ya fondasi nanti ada bangunan ada atap dan seterusnya itu terminologi itulah yang biasanya dicek oleh kita sebagai dosen pemimbing di verifikasi kelayakan sebuah tugas akhir gitu ya oke sudah tidak terasa satu setengah jam ada tambahan penutup barangkali dari mas itu aku barusan kirim file pdf ya itu jadi beberapa panduan ya kebetulan kita di data cakra always hiring jadi kalau kalian terutama lulusan telkom ya kita biasa sangat welcome gitu jadi kalau misalnya nanti setelah lulus ingin cari kerja atau mau mencoba untuk going to industry bisa dicoba juga apply ke situ kita punya banyak sekali opening gitu untuk ke depan nah buat kalian tipsnya sederhana aja dari aku keep learning gitu karena di zaman sekarang ini yang paling penting adalah yang cepat gitu the fast learner will win ilmu saya punya temen jago banget sombong banget juga dulu pintar dia spesialis blackberry programming tapi terbayang sekarang kalau dia gak update apa-apa dia udah gak jadi apa-apa sekarang karena cerita keren banget waktu zaman tahun 2009 aku baru mau kerja di microsoft dia itu cerita bahwa blackberry itu nyewa disneyland untuk pesta pembukaan jadi semua karyawan bebas ke disneyland gratis satu hari full itu sangking hebatnya blackberry di zaman itu tapi sekarang kalau kita gak update dia gak bisa apa-apa lagi ilmunya udah gak kepake jadi apa yang kita ketahui saat ini mungkin 5 tahun lagi juga gak kepake kurikulum yang kita pake tahun 2020 itu adalah kurikulum yang dibikin pada saat orang-orangnya belajar tahun 2010 mungkin terus kemudian mereka bikin dengan standar tahun 2015 diimplement atau mungkin tahun 2017 ketika kalian pertama kali masuk kurikulumnya di-define ketika kalian lulus 2021 teori tahun 2017 bisa ada berubah nah itu hal-hal kayak gitu jauh lebih penting itu skill untuk bisa belajar secara mandiri skill untuk keep learning itu jauh lebih penting daripada skill untuk menguasai apa yang dikasih ke kita mungkin itu aja dari aku baik terima kasih mas surawan benar sekali closing statement nya rasanya harus segera kita sadari bahwasannya zaman terus berubah jangan pernah cepat puas mudah bisa codingan ini karena di industri bergeraknya jauh lebih cepat dibanding yang kita pelajari jadi satu-satunya cara adalah keep learning supaya kita tidak ketinggalan dan juga kita tetap bisa comply dengan kebutuhan industri baik tidak terasa sudah satu setengah jam kebersamaan kita disini saya ucapkan terima kasih kepada mas wirawan atas sharingnya jangan pernah lelah untuk sharing ke adik-adik kelas di kelas universitas yang kedua kepada seluruh mahasiswa terima kasih yang sudah telah mengikuti sesi kita pada hari ini jangan lupa tugasnya seperti biasa dikumpulkan di MS team kelasnya masing-masing maksimal hari ini jam 9 malam dosennya dosen mata kuliah ini sudah merekap apa yang tadi tugas-tugas kita sebelumnya baik itu saja saya rasa perjumpaan kita di hari ini insyaallah kita akan ketemu lagi di SK berikutnya setelah lebaran nanti sudah ada tiga calon pembicara nanti yang akan saya share di grup semoga tidak ada halangan karena beberapa pembicara kemarin sempat meng-cancel karena bentrok dengan jadwal lainnya ini sudah biasa kalau kita mengundang orang-orang penting seperti Mas Wirawan ini juga susah nyari jadwalnya jadi memang kita yang harus ngalah dari saya mewakili Prodi dan FTE dan Universitas Telkom ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Wirawan atas waktunya di hari ini kepada mahasiswa juga saya ucapkan terima kasih dan bagi pemeluk agama Islam saya ucapkan minal aidin walfa aidin mohon maaf baik batin tidak lama lagi kita akan melayakan lebaran tetap semangat tetap jaga kesehatan semoga segera kita bisa berkumpul seperti sebelum pandemi dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya setelah lebaran saya tutup pertemuan hari ini wilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak